Intro Ya sekarang kita akan mulai bikin aplikasi dengan Angular ya jadi kita mulai dari referensinya referensinya yang paling up to date ya tentunya di websitenya di Angular IOO, nah disini dia sebetulnya cukup lengkap ininya apa dokumentasinya ya seperti ini bukan yang ORG ya kalau ini yang versi 1 yang AngularJS ORG nah yang versi 2 dia ganti domain jadi yang Angular 2 nah get started disini ada quick startnya ya jadi kita akan ikuti ini aja nah disini pada prinsipnya dia sama seperti yang kemarin ya kita mulai dengan inisialisasi TypeScript nya dulu nah kita bikin nah disini pertama kita inisialisasi Node.js dulu ya Node.js jadi npm npm min-min init eh sorry bukan npm gak pake min-min init ya nama aplikasi Angular 2 versi segini deskripsi belajar AngularJS 2 entry point index.js ya biarin aja test comment kosongin aja git repository juga gak usah nah oke ya udah ada package json kemudian kita install dependency ya npm install min-min save dev kemarin apa typescript ya nah kemudian kita install lagi light server kan kemarin di project yang berbeda nah disini dia sebetulnya cuma ini aja cuma apa ngecek apakah ada yang terbaru atau enggak gitu kalau gak ada ya langsung di di copy dari yang kemarin kalau langsung copy aja bisa ya bisa juga tapi tetep aja kita harus jalanin apa npm install supaya dia bikin ini node modules nah ini kan node modules ini kan di dalamnya kan banyak banyak apa library-library nya ya jadi kita tetep harus jalankan oke sementara menunggu dia selesai kita bisa lihat ke kode program yang kemarin untuk copy ininya apa yang scriptnya itu ya scriptnya kita lihat disini aja nah disini ya ini kita punya package json yang diubahkan sebetulnya cuma ini aja oh sama concardly ya satu lagi ya nanti jangan lupa oke udah selesai sekarang kita install concardly nah setelah itu kita buka ini visual studio code nya nah gini ya nah disini kita ganti dengan yang seperti kemarin gini kan nah kemudian kita bikin index HTML ya save 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah ini udah ya, indeks.tml. Sekarang kita coba jalankan ya. npm start. Nah, jalannya ini ya. Belajar Angular 2. Kita ctrl C dulu. Sekarang kita inisialisasi kemarin ts compilernya ya. tsc minmin init. Sudah successfully created. Sekarang kita buka. Nah, ini dia. Kita pakenya system. Default targetnya S5. Outdir disini aja. Routedir disini aja. Source mapnya true. Oke. Sudah. Selesai. Oke. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya git commit aja. Jadi apa? Biar gak usah ke comment line. Nah sini udah kan? Kemudian bisa push juga. Oke, ini udah ya. Jadi yang kita bikin dua ini aja. Ya, tsconfig, index.html sama, oh sorry satu lagi sama, apa tadi, packages ya, package, package json. Nah, selanjutnya kita tambahkan ini, apa, dependensi angular. Nah, disini dia, kita tambahkan 2.0 beta, ya. Jadi kita tambahkan aja, dapat sini, npm install min min save, ya. Nah, ini bukan save dev ya, karena ini akan kita pakai di aplikasi kita, ya. Jadi sini kita pakai angular 2. Kemudian, kemudian sistem JS, kemudian ini ya, es6 promise, es6 sim, ya. Ya, atau ini bisa juga kita batalkan, kemudian ini langsung aja kita copy di, itu juga sama aja ya. Nah, tapi setelah dipasang, kita tetap harus npm install, supaya dia mendownload, dan di copy ke dalam, apa, ke dalam node modules, ya. Disini kan kita, kalau kita lihat, ls min l node modules, gini ya. Nah, gini. Kan dia banyak tuh. Nah, itu belum ada, ini baru dependensinya yang, apa tadi, dependensinya yang light server. Ya, ini di copy aja. Nah, referensinya, copy-nya dari sini aja nih, angular.io, angular.io, ya. Kemudian masuk ke quick start. Jadi, sekalian supaya tahu referensinya yang ngambilnya dari mana, gitu ya. Oke, ini udah selesai, npm install ya. Nah, selanjutnya, ini library-library ini tentunya perlu kita pasang di dalam index.html, ya. Supaya dia di load. Nah, ini ya. Kita Nah, ini. Kita load library-nya, ya. Nah, ini ya. Jadi, yang kita load, angular 2, sistem JS, RX JS, kemudian ini, ya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi sistem JS-nya. Nah, ini ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan bikin. Nah disini kita bikin folder baru. Namanya app. App itu ya aplikasi kita ya. Mau dibikin nama aplikasi juga boleh. Bebas aja. Kemudian di dalamnya sini kita bikin boot TS. Ini namanya gak harus boot. Bebas aja. Cuma mengikuti kesepakatan kita bikin namanya boot. Nah import from Angular. Nah nama importnya. Yang luar 2 platform browser. Nah yang kita import. Bootstrap. Ini dia. Kemudian kita bikin nih. Komponen kita sendiri ya. Oh cannot find module. Terima kasih. Terima kasih. Oke, biarin aja dulu. Ini paling nggak keluar autocomplete-nya aja ya. Kemudian kita bikin lagi aplikasi kita ya. Sini, kelas aplikasi. Kemudian kelasnya ini kita export. Di dalam aplikasi, di dalam folder aplikasi, Pak? Iya. Semuanya di dalam folder aplikasi ya. Aplikasi TS. Nah, gini. Nah, kemudian setelah kita bikin, kita import lagi. Import from aplikasi. Nah, kemudian bootstrap dalam kurung aplikasi. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Terima kasih. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Terima kasih. Nah ini dia bilang cannot find modul ya. Coba kita cari. Terima kasih. 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 Node Modules, Angular 2. Nah, nggak ada ya. Ini ada core. Ada. Browser. Oh, ininya salah nih. Boot, boot. Oh, platform. Browser. Ini ada. Nah, ini Node Modules-nya nggak kebaca nih. Jadi, kita coba lihat. Oke, ini salah ini ya. Unable to load script. App.boot.js. Nah, di sini salahnya karena di konfigurasinya yang kita import adalah app.boot. Harusnya kan tadi aplikasi ya. Nah, gini. Sesuai nama foldernya ya, Pak? Iya, sesuai nama foldernya. Maksudnya? Yang diluatkan. Yang diluatkan. Kan tradisinya kita lupa. lupa saja. Tidak. Iya. Ini tidak ada. Ini bisa. Ini bisa. Kalau foldernya kan tidak ada yang nama. Fundernya kan tidak ada nama. Fundernya kan ada. selamat menikmati oh ini ada yang kurang ya modul resolution makanya dia gak bisa menemukan nah ini harusnya sekarang udah bisa nih oke ya selamat menikmati 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 dia melihat ke folder node modules terus kemudian disini kita load library nya angular, kemudian system.js, rx.js kemudian angular, yang pertama itu polyfill, polyfill adalah tambahan library yang dibutuhkan supaya bisa jalan di browser-browser yang belum support nah kemudian disini angular 2.dev ini angular.js nya nah kemudian disini kita melakukan konfigurasi system config ya, nama package yang kita gunakan, ini modulnya modul aplikasi, kemudian extensionnya js, kemudian baru kita import di bawahnya, ini sama seperti kemarin ya, kemudian selanjutnya kita lihat ke mana ya nah selanjutnya kita buka boot ts ya, jadi kan dia menjalankan boot, nah boot ini cuma import aja, kemudian bootstrap bootstrap ini untuk mengaktifkan si angular.js nya jadi yang mengaktifkannya menggunakan bootstrap ya, nah selanjutnya di bootstrap ini kita lihat ke aplikasi ya, nah baru kita buka kelas aplikasi aplikasi ya nah di kelas aplikasi disini kelasnya masih kosong disini kita cuma mendefinisikan selektor sama template ya, mungkin akan lebih bagus kalau selektor dulu sebenarnya urutannya nggak ngaruh ya, cuma supaya lebih jelas kita bikin seperti ini nah disini selektor ini ini berkaitan dengan yang ada di index html disini kan kita pakai nama tag nya kan haloangular ya nah disini dia akan mencari yang haloangular kemudian akan diproses ya, nah kemudian diprosesnya ini akan diisi dengan template seperti ini ya, akan diisi dengan template seperti ini nah kemudian ini juga template nya bisa multiline ya tapi kita harus pakai backtick ini backtick yang gini tanda kutipnya nah ini bisa multiline nah gini ya haloangular nah ini kalau kita save dia tetap seperti ini kalau ditambahin js gini tunggu sebentar nah belum di compile kelihatannya nah ini ya agak lama compile nya nah kemudian kita misalnya kita mau tambahkan input ya input type sama dengan text gini ya kemudian input type sama dengan button value sama dengan simpan simpan nah disini masukkan nama anda gini ya ini di save tunggu sebentar nah masukkan nama anda kan ini andy nah simpan dia belum ngapa-ngapain ya nah disini kita mau ambil value nya ya value nya jadi disini jadi disini kemudian kita ambil value nya kita deklarasi dulu kita kasih nama variable disini nama ini ya nama ini ya nama string kemudian disini begitu di klik ya misalkan kita bikin kelas disini function klik simpan nah gini ya console log nama nama gini ya this oke klik sama dengan nah gini belum ya oke nah kita masuk ke tutorial sekarang ya atau developer guides boleh user input user input button klik sama dengan on click me klik ya oke nah disini kita implement kan on click me itu ya nah disini mungkin kita pakainya button aja jangan pakai input type button sorry ya tunggu di compile dulu oke nah nama undefined ya ini udah jalan dia oke nah sekarang kita mau ngambil dari sini ya ngambil dari sini ya nah disini ya kita definisikan pakai tanda crash gini kan nah terus ngambilnya pakai ini apa value nya jadi yang disini ini adalah adalah ininya apa nama variable nya sorry nah ini saya ini dulu ya ambil dari sini aja oke oke klik simpan disini ngambil nama variable nya nah berarti nama titik value ya nah disini kan x string gini ya x oke nah save oke sekarang kita tes nd nah udah keluar ya sini ya nah sekarang kita mau menampilkan disini halo nd gitu ya span halo nama gini ya halo tamu lah biar beda ya oke nah disini kita untuk menampilkan seperti itu kita publish ke dalam sini ya apa tadi namanya adalah tamu string gini ya nah ini kita assign nih kesini dis tamu sama dengan x oke sekarang kita coba nah dia masuk kesini ya jadi seperti itu ininya jadi yang ada yang bisa kita gunakan di dalam variable di dalam template ini ini bisa kita supply dari apa dari kelasnya seperti ini nah ini juga bisa kita ganti nih ya apa disini juga sorry disini langsung mengupdate ya nih on key ya key up jadi key up ini bisa dipakai juga ya eventnya misalnya disini key up sama dengan samain aja disini nah jadi gak usah di klik oke gitu ya nah jadi kira-kira basicnya AngularJS seperti itu ya jadi disini tadi kita punya kelas disini bisa kita instankan ada variable kita bisa mendefinisikan function ya kemudian disini di atas ada tag component ya apa annotation component nah annotation ini 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 punyanya si typescript jadi kalau kita lihat ini apa gak source code nya tidak apa terlalu enak dilihat juga nih ya loh banyak ya jadi yang kita ketik tadi si aplikasi TS nah ini dia akan di convert menjadi yang tadi nah intinya disini kita punya komponen komponen itu ada selektornya ini mapping ke apa ke HTML nya kemudian ada template ya nah template ini bisa kita keluarin ya misalnya oh ini apa agak susah nih kalau misalnya kita taruh disini saya mau bikin ini nya mau bikin apa bikin HTML aja nah ini bisa kita kita cut ya kemudian bikin file baru kemudian kita save misalnya disini disini ya aplikasi HTML gini ya nah kemudian disini kita kita refer mana tadi apa apa ya nah disini gak ada auto complete nya kita lihat ke sini template 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 url ya template url ya ya ini template url kalo gak salah yang dipunya saya juga udah dipisahin sih template nya nah ya kpp lalu nah ini template url ya tadi aplikasi ya aplikasi slash hmm nah gini ya dia loading ya ini aplikasi atml nah jadi seperti itu kira-kira dasar-dasar dari angular js2 ya gak usah kan dia nanti akan di insert kan jadi ini partial aja sepotongan aja bukan html utuh html utuhnya ada disini ya kenapa di dalam di dalam manggilnya disini ini halo angular selektornya ya halo angular jadi ini akan digantikan sama komponen ini seluruh komponen ini gitu ya nah oke nah oke jadi dasar-dasarnya seperti ini ya semuanya adalah komponen komponen itu terdiri dari annotation dengan kelasnya ya nah annotationnya berisi selektor sama template url kemudian kelasnya ya berisi fungsin-fungsinnya bisnis prosesnya ada disini logiknya ya sama variable-variablenya nah kemudian disini ini yang akan dipasang di dalam tag atau menggantikan si halo angular ya halo angularnya ya kita definisikan di halaman htmlnya seperti ini ya nah jadi ini yang paling basic sekali ya di sini kita sudah belajar tadi apa ini ya jadi mengambil nilai dari input field pertama kita kasih nama variable dulu kemudian nama variable ini bisa kita pakai disini nah yang kita namakan ini adalah ininya ya html elemennya atau dom elemen istilahnya ya dom elemen jadi bukan bukan isinya nah dari sini kita bisa ambil value-nya kemudian bisa set attribute bisa macem-macem gitu jadi yang kita kasih nama ini kemudian kita apa kita kasih kita kirim dari variable ini ke dalam function nah functionnya kan tadi ini ya dia terima string kemudian di console log kemudian di set ke ke variable ke instance variable ke variable dalam kelasnya aplikasi kemudian variable ini bisa ditampilkan lagi di html nya menggunakan ini kurung kurawal dua kali ini itu yang button terus klik itu itu event ya ini event terus sesuai yang ada di objeknya iya yang sesuai dengan ada di ininya ya jadi waktu dia di klik ngapain gitu ini waktu key up ngapain gitu apa yang dipanggil kira-kira seperti itu oke silahkan dicoba dulu selamat menikmati ya hai 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 hai